Hai semua ketemu lagi dengan kita di channel komputer HP dalam video kita kali ini kita bakalan bahas tentang yaitu jangan top up OVO gopay dari Genius BTPN disini saya akan membaparkan alasan kenapa kalian jangan melakukan top up dari Genius BTPN ya seperti yang kita tau bahwasannya Genius BTPN sekarang ini cukup populer di kalangan anak muda karena banyak fitur yang cukup lumayan bagus termasuk fitur untuk pembayaran di iPhone ataupun di iPad ataupun di Macbook untuk pembayaran di App Store ataupun di iTunes Store dan untuk Genius BTPN itu nggak ada biaya adminnya juga jadi lumayan kalau kalian mau gunakan untuk nabung namun kalau kalian mau menggunakan Genius BTPN untuk top up saldo OVO ataupun gopay lebih baik kalian hindari kenapa? karena di Genius BTPN kalau kita gunakan untuk top up OVO ataupun gopay disini kalian bisa lihat untuk biaya administrasinya dan pajak adalah Rp3.000 ini cukup mahal kalau menurut saya pribadi karena kalau kita menggunakan mobile banking dari BCA ataupun dari yang lain itu kita cuma kena charge atau kena biaya admin sekitar Rp1.000 disini saya coba untuk isi saldo gopay disini kalian bisa lihat untuk biaya adminnya cuma Rp1.000 dan disini kalau untuk OVO sendiri juga Rp1.000 untuk setiap pengisian atau top up saldo baik OVO ataupun Vivo kita akan dikenakan charge sebesar Rp1.000 saja namun beda halnya lagi kalau kalian isi saldo OVO ataupun gopay tapi lewat Genius BTPN disini kalian bisa cek untuk biaya charge-nya dikenakan Rp3.000 per 1 kali isi top up misalkan kalian isi ke gopay ya kena Rp3.000 kemudian isi lagi ke OVO ya kena Rp3.000 lagi dan itu termasuk lumayan besar kalau menurut saya pribadi karena match-nya antara yang pakai mobile banking atau transfer ataupun lainnya itu cuma kena Rp1.000 saja tapi kalau menggunakan Genius kita kena Rp3.000 kan lumayan Rp2.000 kalau kita berapa kali transaksi atau berapa kali isi tentu kan lumayan bisa kita gunakan untuk hal yang lainnya juga tapi kalau kalian uangnya atau saldonya banyak banget di Genius it's not problem ya terserah kalian juga sih uang kalian juga oke sekian pembahasan kita kali ini jangan lupa like, subscribe, dan share dan jangan lupa tinggalkan komentar kalau kalian ada pertanyaan sementara video ini dan sampai jumpa di next video di channel komputer HP selamat menikmati Terima kasih.